Bu Haji sibuk bener nih Bu Haji Ini gak pernah berhenti ya Bu Haji Oh sampai gak bisa ya Oke teman-teman ini bisa dilihat ya disana ada wardut warung bang adut ya ini ngantri banget tuh yang nunggu juga udah banyak ya proses pemenasangan langsung depan ada kertas sama pulpen ditulis aja di kertas sama pulpennya ya semua keluhannya sama tulis namanya aja kalau mau ngantri datangnya dari sore dari jam 3 atau setengah empat ini boleh jelasin ya boleh jelasin nih ada serai kunyit putih temuk kunci jeruk ini jeruk buat apa nih bang ini jeruk buat gini bang apa jeruk peras ya jeruk peras itu apa aja campurannya jeruk peras itu gula jeruk terus nanas sama serai bang ini telur telur ayam kampung ya dan jeruk nipis juga jeruk lemon ya tiga jenis ya tiga jenis jeruk ini lemon jeruk nipis sama jeruk biasa yang buat Oh ada tiga macam nih terus ke sini ada jeruk apa nih sama bang kesana sama juga sama-sama kesana-sama yang beda di belakang paling ini ini buat membatasnya ya ya ini itu lobak bang buat asemuran lobak ya jadi ada berapa rempah-rempah total rempah kurang lebih dua puluhan yang ngelayanin ini ada tiga bang di depan aja di belakang ada dua apanya satu ya mamasnya jadinya lima supaya pagi kalau prosesnya sendiri itu dari marut banget diparut diparut dulu diparut di siramer panas di siramer panas diaduk jadi aduk disaring disaring baru di siramer panas lagi ya itu lagi proses marut ya bang kalau di blender kasih jadinya hilang bang sama aja kayak ya kan nempel bang dia kalau di blender sama semelambung itu masuknya kunyit pencur temulawang sama kunyit putih habis diparut ya nanti di siramer panas dikit diaduk jadi aduk disaring bang tapi di itu ada isi rempahnya lagi ada isi rempahnya nah ini dikasih nih tuh isian gelasnya bang itu gula merah ya apa gula aren bang gula aren ya manjakani siri siri manjakani ya udah apal mah udah sih ya paling lama juga sebulan nah ini disiram siramer panas habis disiram diaduk itu bikin kunyit asem bang nah seperti itu tuh cuman belum disaring langsung dimasukin ke plastik aja bang itu aja untuk satu porsi apa bisa satu porsi aja untuk satu porsi habis itu satu gelas harganya 15 iya semuanya muda dong mungkin banyak di ya lu mai2 bang ya nya prosesnya soalnya yang manual bang ini dari pertama, ini manual iya, dari pertama pak ini kalau tua sampai mantu ya? iya, sampai anak cucu bang kalau ini plastik ini pesanan ini pesanan bang, yang belum diambil bisa dibawa pulang, bisa minum di sini bang jadi ada dua macam ya, kalau dibawa pulang itu tidak diseduh, apa gimana? kalau dibawa pulang, diseduh tetap jadi di rumah, tinggal diminum doang kalau mau dipanasin, tinggal direndam air panas oh, jadi ini ya kering ya jadi parut, tinggal ditambahkan air panas kalau di rumah? direndam air panas jangan ditambahkan air panas kalau direndam air panas, ini sampai berapa gelas nih? waduh, kalau menghitung gelas kita sempat dihitung ya? kalau seratus sih lebih lah seratus lebih ya? ya Allah itu ketahanannya, selapa lama? ketahanannya, kalau buat jamu yang biasa yang 15 ribu itu tiga hari bang tiga hari? tiga hari, kalau matang kalau mentahnya itu kalau belum diseduh, seminggu bang itu yang belum diperas? itu yang belum diperas? iya yang belum dikasih air sama sekali bang di bawah pulang dari penampilan musik? iya 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 jadi dia nanti sampai rumah itu tinggal diserah air panas aja iya lagi konsultasi promil bang oh promil, kalau promil itu harus wajib kesini? iya kalau promil itu wajib kesini orangnya juga, suami istri terus ambil nomor antriannya juga bang jadi gak bisa dibutin? jadi gak bisa dibutin? iya harus orangnya harus orangnya kesini ya? iya jadi kalau promil itu prosesnya kayak gimana bang? kalau promil itu prosesnya ya dateng ambil nomor antrian iya nanti nomor antriannya dipanggil maju konsultasi sama bapaknya sama pak Ajinya iya dikonsultasi sama pak Ajinya terus prinsip aja baru dapat jamu iya kalau promil itu berapa harganya bang? harganya sama aja bang iya konsultasinya gak dibungut biaya cuma beli jamunya aja sama kayak biasa jamunya aja? iya konsultasinya gratis? gratis bang tapi biasanya yang promil-romil ini udah banyak yang berhasil? alhamdulillah bang banyak yang berhasil banyak yang berhasil ya udah yang anak-anak punya anak ya udah disini langsung ini ya karena yang promil ini wajib berapa kali ini? sampai berhasil bang alhamdulillah biasanya sih 4 kali, 3 kali banyak yang udah berhasil ya bang iya semua juga tergantung niat lokasinya ini di Pasar Lama Tangerang tepatnya di Tugu Jamagun Pantes semua harga sama bang 15 kecuali oka obat kuat oh obat kuat namanya bang? obat kuat oka udah gak terlalu kasar bang bilangnya oka ya kalau oka berapa itu bang? oka 40 bang kalau oka itu apa aja isinya? oka itu ginseng sama jahe aja oh yang mahal ginsengnya itu ya? iya iya iya